Dan ternyata ini yang paling rusuh Ini yang paling berisik Tidak gara tadi tuh Suaranya gede banget sih Suaranya gede banget Dengan pemandangan yang tidak apa Oke, sobat jalan Welcome back to youtube channel Jalan-jalan melulu Wow, kali ini gue mau Memantau situasi Dan kondisi Taman Margasatwa Ragunan Kebanggaan kita semua ya Di Masa-masa baru banget buka nih Setelah beberapa kali buka, tutup Buka, tutup Dan ini baru pertama kali beroperasi lagi nih Di tanggal 13 Maret 2021 Oke Kita lihat ya gimana kondisinya Nah, untuk informasi Sobat jalan Saat ini Margasatwa Ragunan Itu tidak menyediakan tiket online ya Eh, sorry Maksudnya Kalian harus reservasi dulu Gitu Jadi Kalau kesini Gak bisa beli Tiket di counternya Jadi harus reservasi Ada di link-nya nanti ya Di infoin Siapin KTP, tete Oke Ya, kita udah reservasi Dengan KTP dulu Maksudnya, sebelumnya udah registrasi online Sudah Oh, udah Untuk jekartnya sudah ada? Belum Belum ada Berdua aja ya? Iya, berdua Jadi 35 ribu sekalian parkir Untuk sama tiket masuknya Oke, jadi kita tuh harus reservasi dulu Ada link-nya Dengan KTP Tapi pembayarannya tetep Cash disini Jadi karena memang dibatesin Untuk para pengunjung yang hadir Itu dia Jadi harus reservasi dulu VFT atau VET? Pantal Victor Tenggo Oke 35 ribu untuk berdua Itu udah sama Tiket parkir Oke Nanti kartunya tinggal di-tap Pintu masuk Oke Siap, terima kasih Nah, ini udah Udah dikasih Cekartnya juga Jadi nanti tinggal Di-tap aja Gitu Duh Ragunan ya Memang ini salah satu Kebun binatang Yang paling gampang banget Kalo warga Jakarta Mau akses nih Kesini Dan memang Gak pernah bosen Kayaknya Buat bolak-balik kesini Tapi gue belum pernah Kesini pada masa Masa-masa Transisi pandemi Seperti ini Dan kita langsung Parkir dulu nih Cari parkirannya Dan ini Di pagi hari Udah Rame juga ya Nah, sebar jalan Seperti biasa Kita harus mematuhi Protokol perkehatan Jadi, kita tangan dulu ya Nah, ini Pintu masuknya Tadi Kartu J-cardnya Kita tap disini Disini juga ada rental sepeda nih Jadi, buat kalian mau rental sepeda Bisa Nah Terus ini juga Kalo seandainya mau jalan-jalan Didrop di salah satu tempat Binatang Bisa nih Nah, sepeda jalan kita sekarang Naik salah satu Fasilitas Free yang ada Di Ragunanzu nih Nah, jadi mobil ini Basically-nya bisa kalian gunakan Kalo kalian mau ke Satu titik Tempat Binatang apa Yang kalian inginkan Gitu Nanti sistemnya Kalo mau balik lagi Ya, kalian harus mencari lagi Gitu Ini seru banget loh Lumayan ya Bisa Menghemat tenaga Nah, sambil keliling-keliling Dan ini Kita lihat Kawasan pertama kali Ada Selanjutnya Minggu ya Ini burung pelikan Oh, burung pelikan Nah Ini rame banget Ini burung pelikan Oh gitu Boleh dilih aja kotor Iya Oh iya Oh iya, tuh tuh Jadi ada juga tuh Yang lagi ada binatangnya bisa 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 Burung pelikan Wow, banyak banget burungnya tuh Nanti pas arah pulang Kita lihat lebih detail ya Sekarang kita nikmatin dulu Perjalanan Ini mobilnya listrik ya Mobilnya listrik Oh, oke Sekarang berarti jam operasional lebih cepat tutupnya Iya, jam operasional kita sekarang jam 7 sampai jam 3 Oh, oke Luasnya tuh berapa hektare ini ya? 147 hektare Wow Yang diuni oleh 2 ribu 2 ribu ekor 2 ribu ekor lebih Satwa Oh, oke Oke Banyak banget 50 ribu Jadi 10 ribuan Pas kemarin tutup itu Makanannya gimana tuh? Makan satwanya Makan satwa tetap ada Dikurangin kali porsinya? Enggak, gak dikurangin Oh, alhamdulillah Karena Makan satwa itu Makan 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 Anggaran dari TKI Jadi ada subsidi lah ya Jadi Walaupun kita gak buka Tetap Dapat anggaran untuk makan Wow Dan ini ada yang lagi Makan nih harimaunya nih Sarapan Tarimawang gelap Nah, sekarang kita udah ada di satwa berikutnya Yaitu Baruang Madu Honey Beer Ada sepasang Disitu Warawiri Warawiri So cute Tuh Dia warawiri aja Kedalam Kedalam Menyusuri Satu persatu Dari kandang satu-satu yang ada di Ragunan Buat gue pribadi sih Kayak punya Apa ya Sensasi gitu ya Apalagi kayak tadi tuh Ke tempat bagian Binatang buas Buas gitu Karena kan Beda ya Kalau di taman safari itu Kita di dalam mobil Terus juga Sebenernya Sama-sama sih Memacu adrenalin Cuma Kalau ini kan Kita gak ada pembatas Terus juga Kandangnya Emang gak jauh sih Sama kita Dan itu Pasti udah dipikirin Kamanannya Jadi udah Gak mungkin Kalau itu Harimau loncat Kayak kita Juga ada Tadi ada kayak Kawat Listriknya gitu kali ya Buat jaga-jaga Kalau harimaunya Mungkin mendekat Atau Keluar dari area yang Memang gak boleh Dintasi Nah ini Buaya muara nih Jadi Emang Udah pasti Kandangnya tuh Dibikin Seperti di Habitatnya Dan Itu dia Si buaya Wow Itu dari sini sih Gede banget ya Ukurannya Cuma dia Saya gak lagi Bergerak Gak lagi Beraktifitas Ini juga lumayan Gede sih Tolongnya Dan ini Kita udah di Area Hipo Lucu banget Kudanilnya Gede Ada sepasang Di sini Tapi memang Aktifitasnya Gak terlalu banyak ya Kalau di taman safari Itu kan Udah terbiasa gitu Satwa-satuanya Suka dikasih makan langsung Jadi kalau Ada pengunjung yang mendekat Mereka berinteraksi Tapi kalau di sini Yaudah Mereka santuy Gitu aja Oke Sekarang gue mau ke Aviarinya Ragunanzu nih Sebat jalan Ini dari zaman dulu Khas banget Dan koleksi-koleksi Aviarinya juga Lumayan lengkap ya Kakak tua jambul kuning Yes Dan rata-rata Kandangnya sih Semua Ada penghuninya Kakak tua raja Terus juga Ini sama Kakak tua raja Tuh burungnya Di atas Kakak tua Ini juga masih sama Deniznya Banyak ya Kakak tuanya Masih kakak tua juga Wow Ini keren Arah merah Cantik banget Cantik banget Lagi maker Keren Nih Dia Lumayan akrab ya Dan Sama kita tuh Ramah banget Oke Sekarang kita ke primata Beruk Wow Nih Ada sepasang ya Sehat-sehat sih Wow Mungkin makan pisang Terus ke primata lainnya Wow Eh Nyengir Ini monget Olay Olay Monkey Sama Mudut lim raja hit です Nih Teng Teng Masih disini ini berisik banget ya Karena memang ada beberapa jenis primata tuh yang ekspresif Kalau yang ini sih kalem nih Nanti kita akan coba lihat Monyet botik Nanti kita akan lihat Ke kandang primata yang heboh-heboh itu Duh ini rambutnya gondrong Rambutnya gondrong Keren ya Emang kalau ke bagian-bagian primata tuh agak berisik Karena memang mereka tuh ada beberapa jenis yang ekspresif gitu ya Tadi yang seperti gue bilang Maka kita akan coba nih lihat Lutung Ini lutung pokok Dia enggak terlalu bersuara Tapi aktif banget Aktif banget Tuh disana Nah Ini dia nih Lutung Sekarang kita akan menuju jenis yang lain Ini juga lutung Lutung budok Bukan dia juga sih yang bersuara Karena dia duduk santai aja gitu Coba kita akan cari suara itu berasal dari mana Bukan ini juga sih Dia sejenis lutung semuanya Ada tiga ekor Sudah hampir mendekati Wah itu gede banget Dia nempel loh disitu Keliatan enggak? Coba gue tungguin dia turun ya Wow tuh dia Wow Wow Dia bawa anak kayaknya tuh Wow Wow Keren Dan ternyata ini yang paling rusuh Ini yang paling berisik Lihat banggara tadi tuh Suaranya gede banget sih Suaranya gede banget Kenceng banget suaranya Sambil makan buncis Si amang Si amang Ini paling berisik dari jauh tuh ya Jadi itu goloknya itu tuh Ada sesuatu gitu ya Yang bisa bikin dia Suaranya jadi kenceng banget Dan bergema Nih Tenggorokannya ada kantung udara Dikenakan untuk menghasilkan Suara yang nyering Suara yang nyanyi Terus 2 km Kawasan reptil ini Ada sejenis giawak ya Di ujung situ tuh Ini juga keliatan ya Soara dia ngumpet-ngumpet Semua ini ada Kurah-kurah purba Tapi Dimana? Oh itu Ya ampun Itu udah nyaru banget Sama Sama batu ya Udah berlumut juga tuh Kurah-kurahnya udah berlumut Jadi kita hampir Nggak keliatan loh Mungkin dinamakan Kurah-kurah purba ya Karena Bentuknya tuh Purba kala Harusnya disikatin kali ya Biar dia lebih bersih Cangkangnya Tuh Kan dia Keliatan kan Bergerak-bergerak Disitu Ya itulah Kurah-kurah Wow ini gede banget Wow Ini gede banget Dia mesennya Ini labi-labi Wow ini besar Dia sama si batu yang disampingnya aja tuh ukurannya hampir sama loh Sua-sua Itu lagi di atas kayu Agak mirip ya sama kayunya jadi Nggak keliatan Wah ini juga iguana Di atas pohon iguana merah Ini masih kura-kura Ini kura-kura banyak banget tuh Kekolam isinya kura-kura Dan ada Tanaman yang viral Keladi Petik apa gimana nih Lagi tidur tuh di pojokan Lagi bobo Macan titulnya Nah ini juga Macan titul Tapi dia nggak jalan-jalan ya Stay aja disitu Nggak boleh bohong sampah sembarangan ya Kalau malah didenda 500 ribu Ini kayaknya semuanya macan titul deh Tapi sayang banget dia lagi nggak beraktifitas Ini agak lumayan lebih jelas Lagi nyantai juga tuh dia Nggak mau jalan-jalan ya Kata selanjutnya Binturang Sumatra Binturang Sumatra Itu dia Ada sepasang disana Lagi males-malesan Nggak banyak aktivitas Seperti biasa Santai-santai aja gitu Wisata Ragudanzu tuh Emang paling tepat ya Buat kalian yang mau nyantai-nyantai Olahraga di akhir pekan Tapi sambil edukasi tentang satwa-satwa nih Dan ini juga kan lingkungannya kan luas banget nih Jadi kalian diberikan pilihan Mau membawa sepeda sendiri Terus juga ada penyawan sepeda Dan juga ada tadi Warawiri gitu ya Semacam Bukan-bukan Semacam kayak Golf kart lah Kayak gitu Golf kart Yang bisa nganterin kalian buat ke beberapa tempat wisata Sekarang kita mau ke bagian Perikanan Ini Piranha Kurangnya lumayan besar-besar Tapi kondisi airnya nggak bening Mirip-mirip bawal ya Bawal merah gitu Dan ini Adalah Belida Nah ini terang nih Ini ikan lele Ekor merah Ukurannya lumayan besar Ini ya Ini enak nih Kalo dimakan nih Ken patin Di pepes enak Disup Disup juga enak Ken patin Dan ini arwana Ini juga masuk sama Arwana merah Ini arwana banjar Warnanya lebih gelap Nasih sama arwana juga Kita lawatin aja ya Kalo sama-sama Ini juga Apa nih Ikan hantu Oh Ikan hantu Mana sih Bentuknya Nggak terlalu jelas Oh itu juga ada tuh Dia ngontok-ngontok gitu ya Ikan hantu Ikan hantu Ini juga Tidak ada Baya tanah Ini juga Arwana Banyaknya Awana nih Guys Ikan hantu Ikan hantu Ikan hantu Sebenernya kalo jenis-jenis ikan kayak gini Ya Banyak sih Ini aligator Karena memang populasi ikan tuh cenderung Lebih gampang ya Ini gabus teman Atau Cana Ini gede banget Cananya nih Nah ini baru nih Mewah nih Mewah nih Mahal nih Cana Cana Keren Wah itu tuh Beruangnya tuh Kita lihat ya Lebih dekat Semoga dia mau kesini Wah Gede banget sih Ini cuma satu ekor Beruang hitam Amerika Ini dia nih Sambat jalan Salah satu hewan favorit Yang pastinya Para pengunjung Wajib banget Mampir kesini Gajah Gue terserang Suka banget Sama hewan ini Dan pas gue dateng Si gajah besar ini Sedang menyatap Hidangannya nih Sambat jalan Pas banget Jangan makan siang Tuh Gimana Seru ya Oke Sambat jalan Setelah puas Mengelilingi Rago Nanzu Tibanya gue buat pulang nih Semoga tayangan gue kali ini Bisa menghibur kalian ya Walaupun secara virtual Terima kasih banyak loh Sambat jalan Sudah menonton Terus ikutin channel kita Dengan subscribe Like Comment And share Biar gue semakin semangat Buat jalan-jalan lagi Sampai ketemu ya Sambat jalan Di video-video lainnya See ya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax